Bisa kalian lihat di kanan kiri juga ada alas selesai Yang digadang-gadang ini membuat tendangan kalian jauh lebih kencang dan akurasinya Sepatunya mirip-mirip apa? Ya, tepat sekali Untuk nilai 1-10, gue kasih nilai 7,5 Menurut gue, masih kurang nyaman Kalau ada AC-nya, apa ada warung kopi, mungkin jauh lebih nyaman Halo bro, kembali lagi sama gue Oke, untuk kali ini videonya akan review brand lokal Yang pastinya sepatu keluaran terbaru Jadi produk spek yang bakal gue review kali ini Jadi, kalian harus tonton videonya sampai dengan selesai Yuk! Ini dia sepatunya Ini namanya Spek Swevo Hydra Elite In Nah, ini dia sepatunya Nah, kalau kalian bisa lihat sepatunya mirip-mirip apa? Ya, tepat sekali Sepatunya mirip-mirip T90 Yang laser kalau nggak salah Nah, tapi ini juga dulu sempat ada yang mirip-mirip kayak gini juga Keluaran spek Tapi gue juga lupa namanya Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar Kenapa gue mereview ini? Karena menurut gue, dari belakangan keluaran-keluaran spek Ini doang yang paling, menurut gue, paling lain daripada yang lain Mungkin yang kalian lihat dari tampilan Pasti yang berbeda banget Terlihat di bagian upper Nah, kalau untuk bagian outsole masih sama Seperti spek-spek yang pada umumnya yang sekarang-sekarang ini Dia rubber-nya garis-garis Bertekstur, ada lambang speknya Kemudian dengan pylon yang empuk Dipastikan empuk Kenapa? Kemarin saya juga coba Sama kasur yang lain Kasur lebih keras Ini jauh lebih empuk Nah, untuk pemilihan warna Menurut gue, ini pemilihan warnanya B aja Atau biasa banget Kenapa? Karena cuma ada beberapa warna Kalau bisa dibilang Cuma ada warna biru Tua sama biru muda Sudah gitu Tidak ada bagian warna-warna yang lain Yang menurut gue bikin sepatu ini terlihat Wah, warnanya kalem Cenderung aman Jadi, warna-warnanya biasa banget Nah, ini dia Bagian atau Review on paling gox Nah, langsung aja Ini untuk bagian upper-nya Karena disini ada teknologi terbaru dari spek Yaitu Laser Strike Ini ada tulisannya disini Bisa kalian lihat Di kanan-kiri juga ada Laser Strike Nah, ini dia Yang dimaksud Laser Strike Ini ada di bagian depan Sampai bagian dalam Yang digadang-gadang Ini membuat Tendangan kalian Jauh lebih kencang Dan akurasinya Mantap Nah, jadi Teknologi ini Digadang-gadang spek Itu membuat Tendangan kalian jauh lebih kencang Yang pastinya Kalau tiang sebelumnya gak bengkok Tendang pakai ini Bengkok Tiang yang lain Bukan tiang gawang Nah, kemudian Untuk kontrol juga ini bagus Karena meredam kecepatan Atau bola-bola yang licin Kemudian untuk kontrol bola bagus Untuk passing akurasi juga Yang pastinya tambah baik Karena ada bagian timbul Nah, kemudian dipadukan dengan Tali sepatu yang cenderung pipih Yang gak mudah lepas Sama ada aksen bintik-bintik nih Yang buat sepatu ini jauh lebih cantik Cuman tetap warnanya tetap biasa Karena aman banget Tanpa ada perpaduan Warna lainnya yang mencolok Penggunaan teknologi Lasso Strike Pada bagian depan Kemudian ditambah lagi Dengan bahan sintetis Bagian mesh Cuman agak lebih kasar Gak sehalus mesh-mesh biasa Di bagian lidah Ada karet yang membuat Apa namanya Punggung kaki itu terasa kenceng Sepatu ini jadi gak mudah lepas Karena ada bagian karet nih Kalau kalian bisa lihat Maaf Ini dia Jadi ada bagian karetnya Tanpa lidah nih Jadi sepatunya nyambung Oke Nah ini sepatu oke banget nih Cuman gue belum tau Rasanya seperti apa Jadi gue harus merasakan juga Biar gue tau Sepatu ini Gue rekomendasiin Buat kalian yang posisi Sebagai apa Atau enaknya nahan Atau enak yang tadi Seperti gue bilang Shooting Kita coba aja Yuk Sub indo by broth3rmax Nah gue baru banget selesai Dari nyoba Sepatunya Swervo Hydra Elite In Nah sepatu ini Memang sekilas Biasa banget Cuman memang biasa Untuk warnanya Jadi tadi setelah gue play test Sepatunya gue coba Untuk beberapa Gerakan-gerakan Yang menurut gue Gerakan-gerakan pasti Di futsal Jadi gue coba-coba Kayak kontrol Shooting dan lain sebagainya Nah ada beberapa poin Yang bakal gue kasih tau ke kalian Untuk yang pertama Poin tampilan Nah untuk tampilannya sendiri Jadi 1-10 Gue kasih nilai 6,5 lah Karena tampilannya biasa banget Gue pikir bakal Wah karena banyak Ada teknologi terbarunya gitu Mungkin atau juga Sepatu ini memang Didesain Kalem-kalem aja Nah yang kedua adalah Dari segi kenyamanan Sepatu ini Jujur Nyaman banget Buat gue Kaki gue tuh slim Jadi kaki gue tuh Gak cocok Pake sepatu-sepatu Yang bentukannya lebar Kenapa nyaman? Karena yang ini Bagian lidahnya gak ada Cuman diganti Dengan bagian ini Dan membuat sepatu ini Jauh lebih mencengkram Ke kaki kalian Jadi Kayak kaki Kayak ditumpu begini Kayak di kunci gitu Nah itu dia yang bedanya Jadi sepatu ini Jauh lebih nyaman Memang masuknya Atau Makenya itu agak sulit Karena ada bagian karetnya Jadi kalian mesti Bener-bener tarik ininya Baru kalian bisa masuk Ke sepatunya Dan disini ada Busa-busa Yang menjaganya Jadi sepatunya Jauh lebih nyaman Untuk nilai 1-10 Gue kasih nilai 7,5 Menurut gue Masih kurang nyaman Kalau ada AC-nya Apa ada Warung kopi Mungkin jauh lebih nyaman Nah untuk berikutnya Adalah dari segi performa Nah sepatu ini Menurut gue Menunjang performa gue Sebagai Public figure Ya public figure Sebagai pemain futsal Dibilang pro-pro amat Enggak Dibilang amat-amat Amat-amat Enggak Nah untuk sepatu ini Performa gue kasih nilai 8 Kenapa? Karena menurut gue Sepatu ini menunjang banget Saat kalian Di posisi mungkin Anchor Ataupun flank Kenapa? Karena untuk bagian outsole Dia masih sama seperti Produk-produk spek lain Kayak light speed Kalau untuk ala Kecepatan itu megang banget Kayak yang 1 Tuh kalau gak salah Udah gitu Light speed Aslarto Dan lain sebagainya Nah ini hampir sama outsole-nya Nah jadi itu menunjang Untuk yang punya Posisi ala Nah yang berikutnya adalah Passing dan shooting Nah ini yang bakal dimiliki Sama pivot Sama anchor Nah untuk pivot Sepatu ini juga cocok Cuman untuk yang kakinya lebar Mungkin agak sedikit Ngerasa risih Atau kesempitan Atau panas Wajar Karena sepatu ini Ada bagian Karetnya disini Jadi untuk passing Untuk anchor Oke banget Untuk shooting Yes Rapih Aman Enjoy Jadi enak banget Buat shooting Sama buat passing Jadi gue kasih nilai 8 Karena menurut gue Sepatu ini untuk Dribbling Shooting dan passing Oke banget Nah itu aja Sekian video gue kali ini Untuk review sepatu Specs Vervo Hydra Elite In Nah sepatu ini Gue rekomendasiin banget Buat kalian yang posisinya Ala Atau flank Kemudian Yang lebih Banyak sih Gue rekomendasiin Buat Ala sama Buat anchor Nah untuk goalkeeper Sepatu ini boleh Kalau kalian pengen Lihat sepatu ini Kalian juga bisa Lihat langsung Ke toko kita Di Depok Dan juga di Bekasi Atau di website kita www.sportways.com Itu aja Gue Andi See ya